cara mengekspor kode voucher di aplikasi konten belajar kita buka menu admin jadi ini sudah login di menu admin kemudian disini ada menu buat voucher klik kemudian ini hanya bisa dilakukan di emulator kalau di hp high end hp 28 ke atas belum bisa jadi liberi nya excel nya itu masih depracted, saya sudah coba belum bisa di hp 29 namun untuk hp 28 ke bawah, hp 28 yang android os nya itu masih bisa hal yang paling mudah dilakukan sekarang adalah membuka atau mengekspor di emulator android seperti bluestack seperti ini disini kan sudah nyoba membuat kita coba buat aja dulu misalkan jumlah hari atau lama aktif itu voucher itu bisa digunakan untuk berapa hari seperti masa aktif hp itu pulsa jadi bisa 30 hari bebas aja mau 360 hari juga bebas jadi misal kita buat 180 hari ya artinya setengah tahun atau kita buat 360 hari artinya 1 tahun tapi paling ini 180 hari aja setengah tahun kemudian jumlah kode yang akan kita buat itu maksimum 500 kode yang bisa ditampilkan disini kenapa hanya 500 kode karena agar tidak dicoba-coba jadi kodenya itu kan cuma 6 angka jadi kita batasi aja kode itu hanya sekitar maksimum 500 kode biar susah ditembus gitu intinya itu jadi kalau kebanyakan nanti misal kita buat 1 juta kode artinya kan ketembus jadi kodenya gak usah banyak-banyak kita buat maksimum 500 aja ya sekitar segitu mau 200-300 silahkan jadi jumlah maksimum kode yang dibuat itu jangan terlalu banyak karena kita hanya menggunakan 6 digit angka kemudian disini jumlah kode yang kita buat mau 200 kode kemudian kita klik buat ini nah akan menambahkan di bawah ini nah ini kodenya nah kemudian kita export ke excel klik export nah berhasil di export namanya kode dan tanggal bulan tanggal bulan dan tahun nah kita cari di kita cari di foldernya media manager ini kemudian kita cari di mana ini explore ya nah ini ada karena ada tanggal kemarin saya sudah export tanggal 21 nah disini ada tanggal 23 artinya sekarang ya ini di klik kemudian klik lama aja nah seperti ini kemudian export to windows klik oke kemudian ini di mana ini di dokumen ya oke simpan nah sekarang kita bisa buka di ini aja di klik bisa oh bisa nah mana ini di minimized ya nah ini filenya ini tinggal kita buka saja di excel nah setelah jadi seperti ini kita tinggal cetak nah karena ini ada 301 kode nah karena kita pengen nyetaknya gak banyak halaman ini masih manual jadi jadi karena ini export itu kita buat kotak-kotaknya itu agak kesulitan jadi untuk meng apa itu mencetak biar bisa halamannya nah biar gak gini kita settingannya itu masih manual jadi pakai ini aja nanti pdf ya nah seperti ini kira-kira seperti ini artinya ini butuh berapa sampai 50 ya kita copy berarti bisa 3 paling gak oke bisa 3 kemudian oke kalau 3 berarti 100-100 ya ini ada 300 kita copy 100 mana 100 dari 101 kita cut kemudian kita paste disini oke kemudian ini 1 kita cut oke jadi ini jadi 2 halaman ya oke seperti ini nah agar tidak bingung nantinya kode yang telah di kode yang telah dibeli atau diberikan ke siswa itu dicoret saja jadi kan kita punya 300 kode ya ini nah dicoret saja kalau sudah dipakai gitu nah ini kita beri kotak ya oke kita kotak ini juga nah untuk masalah harga penjualan disini belum ditentukan ya jadi ini masih seperti ini nah hasilnya seperti ini nanti bisa dicetak hanya 2 lembar gitu kemudian kalau misal sudah terpakai tinggal di tinggal dicoret saja ditulis saja disini coret yang sudah tidak ditambah judul ya kode kode voucher masa aktif apa nih aplikasi bimbel akil amat gelang kemudian disini apa coret yang sudah oke seperti ini oke tinggal cetak kira-kira seperti itu untuk pembuatan meng export kode voucher masa aktif aplikasi konten belajar terima kasih selamat pencoba dan semoga sukses laden